ESK Season 304, Lebih Berharga Mengenai pertanyaan tentang Dewa Seni Bela Diri, penjaga makam bahkan tidak mendengar, tetapi hanya berkata pada dirinya sendiri, kekuatan tempur kalian berdua di ranah kaisar memang puncak, tetapi hanya ada satu kaisar di tengah-tengah dunia. Seribu dunia. Kecuali kamu, kaisar puncak dan orang-orang kuat lainnya memiliki kesempatan untuk membuktikan kaisar puncak. Jika mereka tidak menjadi kaisar yang hebat, akan sulit untuk bersaing dengan pengadilan surgawi. Penjaga makam jelas menghindari pertanyaan tentang penguasa dunia bawah. Sebagai penjaga makam, jika dia tidak ingin menjawab, tidak peduli bagaimana Dewa Seni Bela Diri bertanya, itu tidak akan membantu. Apalagi, Dewa Seni Bela Diri sudah merasakan niat untuk meninggalkan penjaga kuburan. Dia langsung melewatkan penguasa dunia bawah, dan bertanya lagi, dari mana Stix itu berasal. Ini adalah enam reinkarnasi, di mana surga dan kemanusiaan. Penjaga makam mengabaikan masalah Dewa Seni Bela Diri, dan melanjutkan, pertempuran hari ini, Anda seharusnya menarik perhatian pengadilan surgawi. Tentu saja, jika Anda bukan seorang kaisar yang hebat, beberapa orang itu mungkin tidak akan membawa Anda ke hati. Ini adalah kesempatan Anda. Hati-hati di masa depan. Sebelum Anda menjadi kaisar yang hebat, cobalah untuk mengambil sesedikit mungkin dan berhenti membuat seperti itu. Langkah besar. Sampai jumpa besok. Tanpa menunggu Dewa Seni Bela Diri bertanya apa-apa lagi, sosok penjaga makam sudah tenggelam dalam kegelapan dan menghilang. Dunia yang terbentuk di sekitar penjaga makam juga menyebar kapan saja. Di medan perang di sekitarnya, ada kekacauan, darah kaisar menodai langit berbintang, dan tubuh banyak kaisar dan orang kuat mengambang di langit berbintang. Tiga Dewa Seni Bela Diri berbicara sebentar, dan kaisar Desolasi Timur dan kaisar Iblis Ekor Sembilan telah memimpin orang-orang di Desolasi Timur untuk membersihkan medan perang dan mengumpulkan harta. Meskipun dunia hancur dan kekuatan tempur mereka sangat berkurang, mereka masih dapat melakukan beberapa pekerjaan finishing. Setelah Dewa Seni Bela Diri dan DIY muncul kembali di langit berbintang, kaisar Iblis seperti Iblis dan kaisar Iblis berekor sembilan maju untuk berkunjung, dan menyerahkan banyak tas penyimpanan dan harta yang diperoleh dari membersihkan medan perang. Dewa Seni Bela Diri memilih beberapa tas penyimpanan dan bersiap untuk menyerahkannya kepada harimau, dan rubah kecil memberikan semua tas penyimpanan yang tersisa kepada DIY. DIY menggelengkan kepalanya sedikit, dan hanya mengambil tas penyimpanan, dan berkata, saya membutuhkan beberapa batu sumber untuk memperbaiki dunia, dan yang lainnya tidak berguna bagi saya. Berkultivasi kerana bulan kupu-kupu, apakah untuk membuktikan kaisar Dao, yang dibutuhkan adalah pemahaman lebih tentang Daova, beberapa peluang dalam kegelapan. Dewa Seni Bela Diri mengeluarkan beberapa tas penyimpanan dan membagikannya kepada kaisar Iblis, kaisar Iblis berekor sembilan, dan lima kaisar Iblis lainnya dari Wilderness Timur, sebelum menyimpan tas penyimpanan yang tersisa. Lima dewa Iblis seperti kaisar Iblis dan kaisar Iblis berekor sembilan mengambil alir tas penyimpanan, dan mereka semua sangat gembira. Anda tahu, di setiap tas penyimpanan, tidak hanya ada harta dari pembangkit tenaga listrik kerajaan, tetapi juga pecahan dunia dari pembangkit tenaga listrik kerajaan. Ada lebih banyak harta di tas penyimpanan kaisar bintang di pengadilan surgawi, dan itu lebih berharga. Bahkan ada beberapa batu sumber di tas penyimpanan yang diberikan oleh Dewa Seni Bela Diri. Dengan bantuan sumber daya dan harta kultivasi ini, tidak hanya dunia mereka yang dapat diperbaiki dengan lancar, tetapi bahkan di ranah kultivasi, mereka juga diharapkan untuk melangkah lebih jauh. Pertempuran berakhir, dan dahuang akhirnya kembali ke kedamaian yang telah lama hilang. Di lembah kupu-kupu, Dewa Seni Bela Diri dan Diue kembali bergandengan tangan. Apa pendapatmu tentang apa yang dikatakan Raja Iblis? Tanya Dewa Seni Bela Diri. Dai Yue merenung sedikit, dan berkata, dia seharusnya memiliki keberatan dan tidak menceritakan semuanya tentang itu, dan bahkan pada beberapa masalah, dia dengan sengaja menghindarinya. Tidak buruk. Dewa Seni Bela Diri mengangguk. Kemunculan wali kubur kali ini benar-benar memecahkan banyak keraguan di hatinya. Namun, masih terlalu banyak yang tidak diketahui tentang asal-usul penjaga makam, asal-usul empat alam, dan berbagai bawahan. Satu-satunya hal yang dapat ditentukan adalah bahwa Raja Iblis dari sisi kaisar jahat, dan sembilan kaisar agung dari pengadilan surgawi, semuanya berasal dari dunia seribu besar, dan wilayah mereka lebih tinggi dari kaisar agung. Itu sebabnya dia berani mengklaim kehidupan tanpa akhir dan keabadian. Adapun mengapa Raja Iblis dan beberapa orang jatuh dari dunia seribu besar, dia tidak tahu. Adapun apa yang di Ewe katakan, penjaga makam memiliki keraguan, dan Dewa Seni Bela Diri juga merasakannya. Setidaknya dalam pertempuran memotong langit, pihak Raja Iblis mungkin bukan untuk makhluk dari puluhan ribu ras di tengah dan ribuan dunia, mereka memiliki tujuan mereka sendiri, dan mereka mungkin memiliki hati yang egois. Dai Yue berkata lagi, meskipun dia memiliki keraguan dan bahkan menyembunyikan, apa yang dia katakan layak untuk dipercaya. Dewa Seni Bela Diri mengangguk. Setelah kontak ini, penjaga makam memberinya rasa kemurahan hati. Ada beberapa hal yang tidak ingin dijawab oleh penjaga makam, jadi dia akan menghindari membicarakannya, setidaknya tidak memilih untuk menipu. Selain itu, banyak informasi yang diucapkan oleh penjaga makam dan informasi yang diperoleh oleh Dewa Seni Bela Diri dapat saling dikonfirmasi. Setelah kembali dari neraka, Dewa Seni Bela Diri tahu tentang situasi di tubuh asli Qinglian. Juga diketahui bahwa tubuh Qinglian yang sebenarnya memasuki makam kaisar yang bertarung dan diwarisi dari Draft of Fighting. Gaya terakhir dari Katalog Perang dan Pertarungan, disebut Fighting Nine Days. Pada pandangan pertama pada nama ini, Qinglian Zensen tidak terlalu memikirkannya. Tidak sampai penjaga makam mengatakan bahwa sebelum dia mengerti bahwa di antara sembilan hari pertempuran, sebenarnya ada sembilan surga. Jiwa pertempuran, bertarung melawan puluhan ribu orang, bertarung di alam semesta, melawan kuno dan modern, gaya terakhir ini adalah pertempuran kaisar yang bertarung melawan pengadilan surgawi. Dan token, Jun, yang tertinggal di jalan untuk naik ke langit adalah salah satu pembangkit tenaga listrik Jun Tian, salah satu dari sembilan surga. Ketika Dewa Seni Beladiri mengingat sosok kaisar agung yang dia lihat ketika dia berada di sepuluh kesengsaraan seni beladiri sejati, dia tidak bisa menahan nafas, kasihan kaisar agung kuno ini, mengorbankan hidup mereka dan menaklukkan sembilan surga, hanya untuk memecahkan sangkar dan memberi makhluk langit dan bumi kesempatan untuk naik. Apa yang bisa ditukar adalah fitnah bertahun-tahun tanpa akhir. Beberapa keturunan kaisar agung bahkan dipenjara di tanah iblis jahat. Mereka telah dimarahi oleh semua generasi dan dibantai oleh ribuan orang, tidak pernah hari. Dewa Seni Beladiri merasa sedih dan berkata, bahkan jika masalah sembilan hari sekarang diketahui publik, berapa banyak orang yang mempercayainya. Berapa banyak orang yang mau mempercayai kata-kata raja iblis. Butterfly Moon terdiam. Baginya, siapa yang lebih kredibel dan mudah ditebak? Karena satu pihak telah mencoba segala kemungkinan untuk menyembunyikan kebenaran dan menghapus semua jejak tahun ini. Untuk Dewa Seni Beladiri, ada alasan lain mengapa dia lebih percaya pada master iblis. Karena kaisar kuno ini saat itu. Bahkan jika master iblis gagal memotong langit, mereka dapat dilahirkan kembali dan kembali. Dan begitu kaisar kuno dari seribu dunia tengah jatuh, itu berarti kematian dan penghilangan. Mereka tahu bahwa jalan ini akan mati seumur hidup, dan bahkan mungkin tidak ada jalan kembali, tetapi mereka masih tidak ragu-ragu, menaklukkan sembilan hari. Kaisar kuno ini adalah jenius teratas yang telah muncul di sungai waktu yang panjang. Dewa Seni Beladiri berkata, mereka mungkin tidak gagal untuk melihat bahwa kaisar jahat memiliki tujuan dan keegoisan lain, tetapi mereka masih membuat pilihan ini. Daiyue berkata, karena surga seharusnya tidak ada. Keberadaan surga adalah kejahatan terbesar. Keduanya saling memandang, dan keduanya mengerti niat masing-masing. Pada saat ini, keduanya membuat keputusan yang sama dengan kaisar kuno itu. Penaklukan selama sembilan hari. Untuk diri sendiri dan untuk semua makhluk. Bab 3032. Apa yang kamu pikirkan? Melihat Dewa Seni Beladiri, Daiyue sesekali jatuh ke dalam perenungan, berkeliaran di luar langit, tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Dewa Seni Beladiri berkata, ada yang salah dengan King Lian. Dua tubuh nyata baru saja berkomunikasi satu sama lain dalam pikiran ilahi. Daiyue juga memahami keberadaan tubuh asli King Lian, jadi dia bertanya, apakah dalam bahaya? Di mana itu? Dewa Seni Beladiri berkata, di sana, di dunia kradarah. Daiyue mengerutkan kening ketika dia mendengar ini, dan berkata, saya khawatir sudah terlambat. Bahkan Kaisar Puncak, akan memakan waktu hampir satu hari untuk sampai ke sana. Tidak apa-apa, King Lian seharusnya bisa menyelesaikannya sendiri. Dewa Seni Beladiri tersenyum acu-tacu dan berkata, bahkan jika Anda dalam bahaya, saya akan punya waktu untuk bergegas, dan saya akan segera ke sana. Setelah dipikir-pikir, bisakah kamu bergegas ke dunia kradarah? Ketika Daiyue mendengar ini, dia cukup terkejut. Bisa. Dewa Seni Beladiri mengangguk. Daiyue berkata, biasanya, ini adalah metode Kaisar. Hanya ketika Kaisar Zhengdao meninggalkan segel daunnya di dunia seribu tengah, sens ilahi Kaisar Agung dapat menyelimuti setiap sudut tiga ribu dunia, dan dia akan segera berubah pikiran. Bahkan Kaisar Puncak, yang ingin melintasi antarmuka yang tak terhitung jumlahnya dan miliaran bintang, akan membutuhkan setidaknya satu hari. Tapi begitu Kaisar menjadi Kaisar, kesadaran ilahinya meroket dan menyelimuti tiga ribu alam, dengan segel daunnya sendiri, dia bisa mendarat di mana saja di tiga ribu alam dalam satu pikiran. Ini adalah kekuatan mengerikan dari Kaisar Agung. Kesenjangan dan perbedaan antara keduanya seperti Tianyuan. Oleh karena itu, Daiyue merasa sedikit tidak percaya. Apakah ini metode Kaisar? Dewa Seni Beladiri sedikit terkejut dan berkata, di alam semesta Seni Beladiri saya, sepuluh gerbang neraka telah dikultifasikan. Seolah-olah sepuluh gerbang dibuka pada saat yang sama, itu memang dapat menghancurkan penghalang ruang dan turun ke setiap tempat di dunia. Tiga ribu alam. Justru karena inilah Dewa Seni Beladiri dapat kembali langsung dari alam neraka ke alam belantara yang agung. Sepuluh Gerbang Neraka Daiyue telah melihat kekuatan sepuluh gerbang neraka, dan bahkan Kaisar Bintang-Bintang tidak dapat menahannya, dipukuli hingga berkeping-keping, dan jiwanya berserakan. Tapi saya tidak menyangka bahwa sepuluh gerbang neraka akan memiliki kegunaan seperti itu. Faktanya, kekuatan misterius dari sepuluh gerbang neraka tidak berhenti di situ. Ketika gerbang penjara dingin pertama kali dipadatkan, Dewa Seni Beladiri belum melangkah ke ranah Kaisar, dan tidak dapat melewati gerbang penjara dingin, mengendalikan seluruh dunia penjara dingin, dan merasakan situasi di dalamnya. Tapi sekarang, sepuluh gerbang neraka telah sepenuhnya membuka sembilan neraka dan neraka besar Abi. Dewa Seni Beladiri bahkan dapat melewati gerbang Abi, dan merasakan kesadaran dua Kaisar Besar Dao yang terjebak di bagian terdalam dari neraka besar Abi. Tentu saja, tidak mungkin bagi Dewa Seni Beladiri untuk melepaskan kedua kesadaran ini. Dia tidak akan memilih untuk melenyapkan dua kesadaran ini. Karena jika dia membunuh kesadaran Kaisar Yantian dan penguasa neraka, itu akan menyelamatkan mereka, dan malah membiarkan mereka terlahir kembali. Dia tidak akan bertindak gegabu ketika dia tidak mengendalikan metode untuk sepenuhnya membunuh Kaisar Yantian dan penguasa neraka. Namun, dia dapat membuat beberapa pengaturan lain dengan bantuan 10 gerbang neraka. Dewa Seni Beladiri pernah berkata bahwa untuk memberi makhluk neraka kesempatan yang lebih besar, dan bahkan untuk menjamin keabadian tahanan kukuan, ini adalah pengaturannya. Dengan bantuan dari sembilan portal neraka, dia dapat mengudarakan orang-orang kuat di sembilan neraka ke dalam seribu dunia tengah. Raja-raja hari gua ini telah terjebak di alam gua langit selama bertahun-tahun, tetapi hanya karena dunia neraka yang belum dapat mereka tembus. Jika raja-raja gua ini, pembangkit tenaga semi-Kaisar dibawa ke seribu dunia tengah, selama mereka diberi sedikit waktu, kebanyakan dari mereka akan masuk ke ranah Kaisar. Umur panjang tawanan mata air pahit juga akan meroket. Pada saat itu, kekuatan keseluruhan tentara neraka ini akan naik ke tingkat yang sangat besar. Faktanya, kesenjangan antara dua tubuh nyata telah tumbuh sejak mereka berlatih. Tubuh asli Qinglian tampak tidak berguna, tetapi dalam pikiran Suzimo, tubuh asli Qinglian memiliki posisi dan fungsi yang tak tergantikan. Tubuh asli Qinglian adalah rute pelariannya. Dewa seni bela diri adalah anomali di surga dan bumi, terlalu istimewa. Bahkan cara dia berkultifasi belum pernah terjadi sebelumnya. Perasaan krisis yang sangat menakutkan melintas di seluruh tubuh dewa seni bela diri, Suzimo tidak tahu kapan krisis semacam itu akan turun. Bahkan jika tidak ada krisis seperti itu, penaklukan surga akan menjadi kehidupan sembilan kematian. Lagi pula, di beberapa zaman terakhir, tidak ada kaisar besar yang berhasil. Jika kali ini penaklukan sembilan surga dikalahkan lagi, dan ada dewa seni bela diri, berjuang untuk hidupnya, setidaknya dia bisa melindungi Dai Yue. Bahkan jika dewa seni bela diri mati, dia dan Dai Yue masih memiliki kesempatan untuk tetap bersama. Ini tentu saja keegoisannya. Ini hanya tindakan pencegahan, semuanya masih belum diketahui. Pada saat ini, hal lain terlintas di benak dewa seni bela diri. Dalam pertempuran sebelumnya dengan kaisar Qingyan, dia dengan santai membunuh banyak kaisar dan orang kuat di surga, di antara mereka, dua raja monyet kuda memiliki lampu hijau samar ketika mereka mati. Saat itu, perang sedang berkecamuk, dan dia tidak terlalu memikirkannya. Melihat ke belakang sekarang, kekuatan semacam itu seharusnya berasal dari semacam kutukan penyihir. Bagaimana mungkin ada kutukan klan penyihir pada dua kaisar dan orang kuat dari alam Fengtian? Pada hari yang sama, tiga tetua bermahkota besi tidak tahan melihat kaisar monster kupu-kupu darah dikepung dan diintimidasi, jadi mereka kembali ke dunia pedang sebelumnya. Dalam beberapa hari, delapan master puncak-puncak pedang besar tiba, dan mereka bergegas masuk dengan sangat sembrono, dan tidak melaporkan, semuanya tampak ngeri. Sebuah masalah besar telah terjadi di Great Wilderness World. Lu Yun berkata dengan kaget. Tenang. Pria tua kurus itu mengerutkan kening, melirik Lu Yun dan yang lainnya, dan memarahi, mereka semua adalah penguasa puncak dari puncak pedang utama. Lihat seperti apa penampilanmu. Kami sudah tahu ini sejak lama. Pria tua bermahkota besi itu menghela nafas pelan dan berkata, kaisar setan kupu-kupu darah entah bagaimana menyinggung kekuatan di belakang alam Fengtian, dan berdiri sendirian melawan seratus kaisar dan orang kuat, dan dia bisa membunuh lima orang sebelum dia mati. Itu tidak mudah. Ini kematian yang mulia. Sejak zaman kuno, antarmuka yang telah menghadapi Fengtian Rilem belum terhindar. Sayang sekali itu adalah pemborosan besar. Orang tua gemuk itu juga menghela nafas. Delapan master puncak Jian Feng terkejut, menatap tiga kaisar dunia pedang dengan linglung. Jumlah. Lu Yun merenung dan berkata, tiga penguasa dunia, kaisar iblis kupu-kupu darah tidak mati. Baik. Pria tua kurus itu mengerutkan kening dan bertanya, apa yang kamu bicarakan? Dia tidak mati. Apakah dia melarikan diri dari tangan ratusan kaisar? Tidak ada jalan keluar. Lu Yun menelan ludah, dan berkata, saya mendengar bahwa itu adalah teman taonya, yang memiliki nama Tao, Huang Wu, telah kembali. Apa gunanya Huang Wu kembali? Pria tua kurus itu mencibir sebelum Lu Yun selesai berbicara. Lu Yun melanjutkan, ketika Huang Wu kembali, dia membunuh lusinan kaisar dan orang kuat dengan satu tangan, Fengtian menderita banyak korban, dan dia dikalahkan. Saya mendengar bahwa darah kaisar diwarnai merah oleh galaksi, sangat tragis. Tiga pria tua dengan mahkota besi melompat. Apa? Pria tua kurus itu melebarkan matanya dengan tak percaya, dan berseru pada saat yang sama. Tuan dunia dengan tenang. Lu Yun batuk ringan. Trio tetua berpakaian besi tersipu. Ketiganya tahu bahwa Lu Yun tidak akan pernah berbohong tentang peristiwa besar seperti itu. Mungkinkah Huang Wu telah membuktikan Tao Kaisar Agung? Pria tua gemuk itu tiba-tiba memikirkan sebuah kemungkinan. Tetapi segera, lelaki tua gemuk itu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, jika itu adalah Kaisar Besar Singdau, makhluk hidup dari tiga ribu alam harus merasakannya. Cepat bicarakan, apa yang terjadi? Tiga lelaki tua dengan mahkota besi maju selangkah, menarik Lu Yun, dan bertanya dengan suara berat. Hampir pada saat yang sama, antarmuka utama menerima berita satu demi satu, yang menyebabkan kegemparan, semua kaisar terkejut, dan puluhan ribu ras terguncang. Bab 3033. Dunia Pedang Lu Yun dan beberapa orang akan mendengar banyak desas-desus, dan menggambarkannya lagi, tiga lelaki tua dengan mahkota besi masih puas, dan menghela nafas dengan penyesalan. Apa yang harus kita lakukan ketika kita kembali? Aku sudah mengetahuinya sejak lama. Aku akan tinggal di sana sebentar. Pria tua gemuk itu mengeluh. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang telah mengalami banyak adegan perang sebelum mereka datang ke sini. Meski begitu, semua orang masih merasa sangat terkejut dan bersemangat. Satu orang dengan satu tangan, mendorong hampir seratus kaisar dan pembangkit tenaga listrik secara horizontal. Kekuatan tempur macam apa ini? Pria tua kurus itu diam-diam terdiam, dan berkata, Hua Mu ini benar-benar tidak bermoral, dan bahkan pembangkit tenaga listrik pengadilan surgawi di belakang Feng Tian Rilem telah membunuh banyak. Sebelum King Lian Zenshen meninggalkan dunia pedang, dia telah berbicara banyak dengan tiga lelaki tua dengan mahkota besi, dan menyebutkan keberadaan surga. Pria tua gemuk itu menganalisis, artis bela diri liar ini percaya diri dan tak kenal takut, dan sangat mungkin bahwa akan ada pembangkit tenaga listrik bermasalah seperti Master Iblis di belakangnya. Lu Yun berkata, Kaisar Huang Wu menjadi terkenal dalam satu pertempuran dan mengejutkan puluhan ribu orang. Saya khawatir dia adalah orang terkuat dalam hidup ini yang memiliki harapan paling besar untuk membuktikan Kaisar Dao. Belum tentu. Pria tua dengan mahkota besi menggelengkan kepalanya dan berkata, Zeng Dao hebat, tidak sesederhana itu. Huang Wu ini memiliki kekuatan tempur terkuat, tetapi mungkin tidak dapat membuktikan Kaisar Dao. Tepatnya, Kaisar puncak dari tiga ribu alam, siapapun dapat mengambil langkah itu. Setidaknya Kaisar Iblis Kupu-Kupu Darah juga memiliki peluang besar untuk menjadi Kaisar besar. Pria tua gemuk itu menghela nafas dengan emosi, kedua orang ini telah menjadi penganut Tao, dan Kaisar tidak akan keluar. Jika keduanya bergandengan tangan, saya khawatir mereka dapat berjalan melintasi tiga ribu alam. Aku tidak mengharapkannya. Pria tua kurus itu menghela nafas, saya pikir Kaisar Iblis Kupu-Kupu Darah sudah menjadi orang yang kejam yang lahir dari dunia ini. Siapapun yang mengira, ada sesuatu yang lebih kejam di belakangnya. Yulan bertanya, keduanya sangat kuat, apakah ada kesempatan untuk menjadi Kaisar pada saat yang sama? Sama sekali tidak mungkin. Pria tua dengan mahkota besi menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu belum melangkah ke ranah Kaisar, dan kamu tidak mengerti alasannya. Selama berabad-abad, hanya satu Kaisar besar yang dapat lahir di setiap zaman. Ada tidak pernah ada situasi di mana dua Kaisar berdiri berdampingan. Kaisar Agung ini abadi, dan segel Tawis abadi, dan orang lain tidak akan pernah bisa mencapai posisi Kaisar Agung. Pria tua gemuk itu sepertinya memikirkan sesuatu, dia melihat ke delapan master puncak Jian Feng dan bertanya, apakah ada berita dari Su Zimo selama periode ini? Lu Yun dan yang lainnya tampak gelap dan menggelengkan kepala. Pria tua bermahkota besi itu tampak agak rumit, dan berkata, Su Zimo memiliki darah teratai hijau keberuntungan kelas 12. Di dunia nyata, dia dapat memahami sembilan kekuatan sihir tertinggi, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jika dia diberi cukup waktu, dia pasti akan memiliki kesempatan untuk membuktikan Kaisar Dao di masa depan. Hanya saja dalam kehidupan ini, orang kuat seperti Huang Wu dan Dai Yue memiliki terlalu banyak cahaya. Aku khawatir Kaisar akan lahir sebelum dia dewasa. Sebuah lubang hitam aneh mengapung di langit berbintang yang tak terbatas. Perang gurun besar menyebabkan kejutan besar di 3.000 alam. Hanya di lubang hitam aneh ini yang sunyi dan terisolasi dari dunia. Di lubang hitam, ada jalan menuju langit, dan di ujung jalan, pilar batu hitam besar didirikan. Di sekitar pilar batu, ada 18 Raja Gua. Tiga dari mereka duduk di garis depan, semua Raja Puncak, bergiliran memperbaiki pilar batu hitam pekat ini. 280 tahun telah berlalu. Raja Monyet Laut Merah sudah mengambil keputusan, bahkan jika dia menghabiskan ribuan tahun di sini, puluhan ribu tahun, dia tidak akan ragu. Senjata ajaib Kaisar Agung ini adalah yang kedua. Yang paling penting adalah bahwa dalam sepotong senjata ilahi Kaisar besar, sangat mungkin bahwa warisan yang ditinggalkan oleh Kaisar yang bertarung disembunyikan. Kode Rahasia Tabu, Katalog Perang dan Pertarungan Orang yang terperangkap di dalamnya juga memiliki garis keturunan dari Qinglian, yang juga merupakan harta langka. Di dalam pilar batu hitam pekat. Lebih dari 100 tahun yang lalu, Su Zimo dan Monyet telah diwariskan oleh Katalog Perang dan Pertarungan. Monyet memasuki kolam darah yang berisi kera darah dan menerima warisan baptisan. Dan Su Zimo duduk di depan makam Kaisar Besar Dozan, memahami Rahasia Gua. Faktanya, sedini di tanah siang dan malam, dia baru saja melangkah ke kekosongan gua, dan dia memiliki kesempatan untuk melangkah lebih jauh dan melangkah ke dalam gua. Namun, setelah menimbang untuk waktu yang lama, Su Zimo tidak mengambil langkah ini. Daoguonya belum berkultivasi ke negara bagian Zogchen. Dan dia punya ide yang berani, bahkan gila. Sejauh ini, Su Zimo telah mampu berkultivasi dengan empat cara peri, Buddha, Iblis dan Iblis dengan bantuan keberuntungan Qinglian, dan bahkan keempat cara kultivasi ini tidak memiliki konflik dalam tubuh, dan semuanya telah menjadi miliknya. Nasib baik. Untuk metode keabadian, ia memiliki Rahasia Tabu, Buku Giyok San Xing, dan Kode Pedang Daluo, dan latihan superior juga memiliki Tai Sang Suan Ling Beidou Zen Jing, dan Tai Su Lei Jue. Untuk metode Buddhisme dan Taoisme, ia memiliki Rahasia Tabu, Prajna Nirvana Sutra. Yang lain memiliki segel Roda Berlian Besar dan segel Gunung Osumi berbagai metode rahasia. Hukum Cara Ajaib, ia memiliki Kode Rahasia Tabu, Penguburan Surga. Metode Cara Iblis, ia memiliki Kode Rahasia Raja Iblis Gurun Besar, yang diajarkan oleh Diyue, dan catatan ilustrasi perang dan pertarungan, yang baru saja dipraktikan, dan warisan metode rahasia binatang suci seperti Qinglong, Suzaku, Macan Putih, dan Suan Wu. Dalam buah tahunnya, sembilan kekuatan magis tertinggi menyatu. Setidaknya di dunia nyata, itu sudah sangat kuat, mengejutkan masa lalu dan masa kini. Su Zimo siap melangkah ke dunia gua. Tapi dia tidak akan menyingkat gua, tetapi lima gua. Langit Gua Gerbang Abadi, Langit Gua Buddha, Langit Gua Gerbang Setan, Makam Pedang Daluo, dan Langit Gua Yin Yang. Secara sihir, cara dia berlatih, hanya ada kode rahasia tabu, yang sedikit lemah. Digabungkan dengan, Pedang Daluo Klasik, Makam Pedang Daluo yang mewakili cara ajaib terbentuk. Ide ini sudah ada di negeri siang dan malam. Jika pada awal melangkah ke Langit Gua, dia berhasil memadatkan lima Langit Gua, kekuatan tempurnya akan meroket dan mencapai situasi yang sangat menakutkan. Tidak ada yang melakukan ini sejak zaman kuno. Karena tidak mungkin berhasil sama sekali. Untuk menyingkat lima gua dan surga, kekuatan yang dibutuhkan terlalu besar. Buah daunnya bergabung dengan sembilan kekuatan magis tertinggi, dan dia berkultivasi ke negara bagian Dzogchen. Semburan kekuatan membantunya paling banyak untuk menyingkat dua gua dan surga. Ingin menyingkat lima gua surga hanyalah sebuah fantasi. Ketika Suzimo mengetahui bahwa tempat ini adalah makam kaisar yang berperang, dia memikirkan sebuah solusi. Sekarang, setelah lebih dari seratus tahun akumulasi, dan waktunya sudah matang, dia sekali lagi menangkap kesempatan untuk masuk ke gua. Ledakan. Kali ini, Suzimo tidak lagi ragu-ragu. Daoguo terbang keluar dari alisnya, didorong oleh indera ilahinya, dan langsung meledak, meledakkan kekuatan yang sangat menakutkan, langsung merobek kekosongan menjadi beberapa bagian, meledakkan lubang hitam besar, dan mencapai langit. Mata Suzimo melebar, dan matanya merah. Dengan bantuan akal ilahi, dia mengendalikan kekuatan besar ini sebanyak mungkin, secara bertahap membagi lubang hitam di langit menjadi lima. Buah dao hancur, dan selain kekuatan yang menakutkan meledak, semua hukum dao yang awalnya terintegrasi ke dalam buah dao juga dilepaskan secara tiba-tiba pada saat ini. Suzimo dengan cepat membedakan taoisme ini dan mengirim banyak taoisme yang mewakili gerbang abadi ke gua pertama. Gabungkan taoisme yang mewakili agama Buddha ke dalam gua kedua. Dua surga gua pertama menyerap hampir semua kekuatan yang dao gua keluarkan, dan secara bertahap menjadi stabil. Tetapi tiga gua yang tersisa tidak memiliki dukungan yang cukup kuat, mereka tidak berkelanjutan, dan sudah ada tanda-tanda runtuh. Bab 3034 Suzimo buru-buru menjalankan, pemakaman surga, menarik kekuatan dari makam Kaisar Agung dan membanjiri gua ketiga dan keempat. Pada saat yang sama, ia menggabungkan taoisme pintu iblis dalam buah tao, dengan ribuan rune cemerlang, ke langit gua ketiga. Di makam Kaisar Agung ini, kelan iblis yang dimakamkan. Tidak ada perlawanan terhadap kondensasi demon Getkev Sky. Langit gua keempat adalah makam pedang luo besar yang mewakili jalan ajaib. Makam Daluo Jian sendiri mengandung makna penguburan, yang mirip dengan metode makam Agung. Dengan bantuan kekuatan makam Agung, wajar untuk menopang langit gua keempat. Tapi langit gua kelima adalah langit gua Yin Yang. Kekuatan makam Kaisar sulit untuk diintegrasikan ke dalamnya. Suzimo telah dipersiapkan sejak lama, mendesak dua batu suci cahaya lilin dan Yu Ying di matanya. Dua cahaya ilahi, satu hitam dan satu putih, mengalir ke langit gua kelima yang akan runtuh, dan secara bertahap bergabung dengan Taoisme Yin dan Yang di dalamnya. Dengan bantuan dua batu suci, cahaya lilin dan Yu Ying, menopang langit gua kelima. Lima surga gua baru saja mengembun, dan ada beberapa turbulensi pada awalnya, dan tampaknya mereka akan runtuh kapan saja. Namun seiring waktu, kelima gua itu berangsur-angsur menjadi stabil. Jika monyet membuka matanya saat ini, dia pasti akan melihat pemandangan yang sangat mengejutkan. Saya melihat Suzimo duduk bersilah, menutup matanya rapat-rapat, dengan rambut hitam dan tanpa angin, dikelilingi oleh lima gua mengerikan di sekitar tubuhnya. Langit gua pertama dikelilingi oleh nafas sanshing, bintang-bintang menyilaukan, dan guntur dan kilat menunjukkan segala macam penglihatan yang menakjubkan. Di langit gua kedua, ada Buddha berdiri di kehampaan, bernyanyi dengan keras, dan ada naga dewa yang melayang-layang dan berhala sebagai pendamping mereka. Di dalam gua, cahaya Buddha bersinar, suara sansekerta bergema, langit runtuh dengan kacau, dan tanah bermekaran dengan terata emas. Di gua ketiga, ada lembutandus membajak langit, beruang batu bersandar di pohon, ular piton raksasa memetik rumput, kera darah mendaki gunung, kuda berderap, harimau dan macan mengaum, raja naga melompat ke dalam gua. Laut, peng besar mengjulang, dan dewa sungai Siangdu. Dua belas raja iblis sepenuhnya didigitalkan. Selain dua belas raja iblis, ada juga naga azure yang mengjulang, burung vermilion yang mandi dalam api, macan putih membawa mayat, suanwu menginjak ombak. Langit gua keempat sunyi, mati dan sunyi. Pedang panjang menembus makam seperti batu nisan, terkubur selama sembilan hari. Langit gua kelima, siang dan malam bergantian, matahari terbit dan bulan terbenam. Ada ikan hitam dan putih, mengejar terus-menerus di langit dan bumi. Suzimo berada di tengah-tengah lima gua dan dipelihara oleh lima gua, napasnya naik dengan cepat. Apakah itu garis keturunan fisik atau alam roh primordial, itu meningkat dengan cepat. Alasan mengapa raja-raja gua itu kuat, selain keberadaan gua, juga karena roh primordial daging dan darah mereka menjadi lebih kuat setelah ditempa dengan bantuan gua. Dan sekarang, tubuh dan darah roh primordial Suzimo ditempa oleh lima surga gua pada saat yang sama. Meskipun nasib baik Kinglian masih peringkat ke-12, setelah makanan dari lima gua, kekuatannya meningkat dengan cepat, dan itu benar-benar terlahir kembali. Di lautan pengetahuan, roh primordial Suzimo ini duduk bersila di platform lotus keberuntungan, tubuhnya bersinar dengan kecemerlangan, dan auranya terus meningkat. Pada saat kekosongan gua, ranah Yuan Shen Suzimo sudah memiliki tingkat Xiao Cheng di dalam gua. Sekarang, melangkah ke langit gua, dan memadatkan lima langit gua, jiwanya langsung melintasi dua alam untuk mencapai kesempurnaan langit gua. Suzimo bahkan memiliki perasaan bahwa sekarang dia menghadapi dewa seni bela diri yang baru saja melangkah ke dunia bela diri, dan dia memiliki kekuatan untuk bertarung. Jika metode rahasia pertempuran kuno dan modern dilepaskan, dengan berkabertahun-tahun dan sungai yang panjang, dan keadaan memakan Yang Shu, masih belum diketahui siapa yang menang dan kalah. Pada saat ini, Suzimo sepertinya merasakan sesuatu dan membuka matanya untuk melihat. Su baru saja dengan bantuan, penguburan surga, menyerap kekuatan makam Kaisar Agung untuk menopang langit, menyebabkan makam di sekitarnya terus bergetar. Di tengah makam ini, awalnya ada empat kolam darah. Tetapi pada saat ini, kecuali monyet, darah di tiga kolam darah lainnya semuanya bocor. Yang aneh adalah bahwa darah itu tampaknya dipandu oleh semacam panduan, dan mengalir menuju kumpulan darah kera yang mengeluarkan darah. Darah di tiga kolam darah berasal dari Lingming Stoney Monkey, Six Red Machakue, dan Cijiri Horse Monkey. Meskipun mereka berasal dari ras yang sama, ketiga garis keturunan tersebut tidak sesuai dengan garis keturunan kera darah kera dan saling eksklusif. Ini, Suzimo sedikit ragu, darah di tiga kolam darah sudah mengalir ke kolam darah tempat monyet itu berada. Awalnya, hanya ada satu garis keturunan di kolam darah, yang memiliki asal yang sama dengan monyet. Dengan bantuan darah di kolam darah, monyet telah sepenuhnya membangkitkan darah kera yang melewati darah, dan kekuatan tempurnya telah meningkat pesat. Dengan kekuatan yang terkandung dalam air darah ini, kera bahkan diperkirakan akan menerobos dan memasuki masa kekurangan. Tetapi tiga jenis darah lainnya mengalir masuk, membawa krisis besar bagi monyet dalam praktiknya. Apa? Monyet itu berteriak kesakitan, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba berkedut, seolah-olah dia menderita kesakitan yang luar biasa. Faktanya, bahkan jika tidak ada Suzimo, darah di tiga kumpulan darah lainnya akan mengambil inisiatif untuk menemukan monyet. Mereka telah menunggu di sini terlalu lama, dan mereka tidak pernah meninggal. Saat ini, akhirnya sulit bagi keluarga kera untuk menerobos masuk. Tidak peduli apakah dia kera darah atau kera bertelinga enam, warisan taoisme yang terkandung dalam tiga garis keturunan lainnya tidak akan pernah bisa terputus. Oleh karena itu, ketiga garis keturunan mengambil inisiatif untuk menemukan monyet, ingin bergegas ke tubuhnya dan menjadi bagian dari garis keturunannya. Empat garis keturunan menembus ke dalam tubuh monyet, dan konflik sengit segera pecah. Medan perang dari empat garis keturunan adalah tubuh monyet. Orang bisa membayangkan rasa sakit yang dialami monyet. Uf engah! Permukaan tubuh monyet itu meledak, dan awan darah menyembur keluar. Keempat garis keturunan ini adalah garis keturunan paling langka dan paling kuat di antara kera dan monyet. Belum lagi keempatnya dicampur bersama, atau keduanya digabungkan menjadi satu, dan mereka akan membunuh monyet. Tidak ada kebijaksanaan spiritual dalam garis keturunan ini sama sekali, hanya mengandalkan kesadaran mencari keturunan, bagaimana monyet bisa hidup dan mati. Itu sebabnya itu menciptakan situasi saat ini. Tubuh monyet itu berangsur-angsur membengkak, dan ekspresinya menyakitkan, hampir gila, urat-urat hijau di lehernya terbuka, dan semakin banyak darah keluar dari lukanya. Tapi vitalitasnya terus menurun. Melihat situasinya tidak baik, Suzimo bergegas maju dan melepaskan jari teratai untuk membantu monyet menstabilkan lukanya. Ini juga sebuah kesalahan. Biasanya, garis keturunan terkuat dari empat kera dan monyet sangat sulit untuk digabungkan. Namun, jari teratai Suzimo mengandung darah teratai hijau keberuntungan kelas 12. Hanya garis keturunan dari nasib baik kelas 12 Kinglian yang memiliki kesempatan untuk menstabilkan empat garis keturunan di tubuh monyet dan menyelesaikan krisis. Tentu saja, ini kesalahan besar, tetapi biarkan monyet mengantarkan kesempatan terbesar dalam hidup ini. Apakah itu kera darah, kera batu lingming, kera bertelinga enam, atau kera kuda merah, mereka adalah pembuluh darah paling langka dan paling kuat dalam keluarga kera. Tetapi di atas empat garis keturunan yang langka dan kuat, masih ada sejenis kera dalam legenda. Jangan katakan itu di dunia seribu, bahkan di dunia seribu, hanya ada satu. Pada awal penciptaan dunia, kera pertama yang lahir adalah dari jenis darah ini, dan itu disebut kera iblis dari dunia campuran. Bab 3035 Setelah beberapa saat, Suzimo menghela nafas lega ketika dia melihat keadaan monyet itu berangsur-angsur stabil dan terbebas dari krisis. Pada saat ini, ada gelombang guncangan di tanah, dan seluruh ruang di sekitarnya sedikit goyah, seolah-olah mengalami dampak besar. Baik. Suzimo mengerutkan kening dan menatap raja-raja monyet kuda yang bersemangat di luar. Prajurit kaisar perang yang berperang ini telah hancur, dan alasan mengapa ia dapat mendukungnya selama lebih dari 200 tahun, belum disempurnakan oleh tiga raja puncak, dan telah dimasukkan ke dalam tas, sepenuhnya karena sisa pikiran yang tersisa di empat kolam darah di dalamnya. Hari ini, empat garis keturunan yang kuat semuanya terintegrasi ke dalam monyet. Pikiran sisa dan banyak kenangan warisan yang tersisa di garis keturunan secara bertahap bergabung dengan monyet. Tanpa dukungan dari sisa-sisa pemikiran ini, prajurit kaisar yang bertarung ini setara dengan hal yang tidak memiliki tuan. Dengan cara ini, itu memberi Scarlet si Mang Kiking dan yang lainnya kesempatan. Ujung Jalan Deng Tian 18 Raja, termasuk Raja Kera Laut Merah, memandang mereka, para prajurit kaisar yang terus-menerus gemetar, mata mereka bersinar dengan kegembiraan dan semangat mereka terangkat. Selesai. Memperbaiki prajurit kaisar yang bertarung ini jauh lebih mulus dari yang mereka kira. Prajurit dewa pertempuran perlahan-lahan bangkit dari jurang dan dengan guncangan hebat, debu yang tak terhitung jumlahnya berdesir dan dua karakter besar di tubuh tongkat sekali lagi bersinar dengan cahaya kemasan dan menjadi semakin menyala. Tiga Raja Puncak, Raja Kera Laut Merah, bergiliran memperbaiki kaisar yang bertarung ini. Hari ini, dia mengejar pemurnian Raja Kera Madan di antara tiga Raja Puncak. Dalam pemurnian ini, roh primordialnya dan kekuatan langit gua hampir habis. Tanpa diduga, pada saat terakhir ini, lihatlah cahaya. Kakak Madan, jika kamu tidak dapat mendukungnya, mengapa kamu tidak menggantikanku? Raja Puncak lainnya cemburu dan tidak bisa menahan diri untuk berkata. Haha, terima kasih kakak Mada atas kebaikanmu, aku masih bisa menahannya. Raja Monyet Madan tertawa. Melihat dia selesai, Mada ini ingin memetik buah persik, bagaimana dia bisa menyerahkan tangannya. Raja Kera Laut Merah terlihat tenang dan tidak mengatakan apa-apa. Prajurit Kaisar Perang yang berperang ini telah dihapus, sesulit surga untuk diperbaiki, saya tidak tahu berapa banyak harta surga dan bumi yang dibutuhkan. Baginya, harta karun yang sebenarnya adalah warisan Kaisar yang bertarung. Dan warisan ini, Raja Monyet Madan tidak bisa menelannya sendirian. Jika Raja Kera Madan tidak tahu apa yang baik dan apa yang salah, dan ingin ditelan oleh satu orang, maka dia tidak keberatan menembak dan mengirimnya ke barat. Kedua binatang kecil itu mengira mereka bisa melarikan diri dengan bersembunyi di sana. Mereka terlalu naif. Melihat bahwa dia sudah selesai, dia akan memperbaiki dan melawan Kaisar, dan dia dalam suasana hati yang baik dan berkata dengan santai. Dia tampak terlihat santai, tetapi sebenarnya dia memberikan sebagian besar perhatiannya. Raja Kera Laut Merah dan Raja Kera Madan melihat ke belakang, karena takut mereka akan bertarung di belakang tentara Kaisar. Raja Monyet Madan berkata sambil tersenyum, saya ingin melihat apa yang akan ditakuti oleh kedua binatang kecil itu setelah Raja ini berhasil. Pada saat ini, Raja Monyet Madan tiba-tiba merasakan krisis yang kuat dan terkejut. Dia tampak gugup, tanpa sadar menjaga langit gua puncak di belakangnya, dan melihat ke belakang. Dia pikir itu adalah Raja Kera Laut Merah dan Raja Kera Madan yang menembaknya. Namun, Raja Kera Laut Merah dan Raja Kera Kuda tidak bergerak, dan Raja Kera Kuda lainnya berdiri diam. Baik. Raja Monyet Madan sepertinya merasakan sesuatu, dan hatinya ketakutan. Salah. Perasaan krisis ini tidak berada di belakang diri sendiri, tetapi di depan diri sendiri. Tapi hanya ada satu kaisar yang bertarung di depannya, bagaimana itu bisa berbahaya? Pada saat ini, sepertinya ada sosok cian yang muncul dari sudut matanya. Itu terlalu cepat. Sebagian dari perhatian Raja Kera Madan ditempatkan pada prajurit kaisar yang menyempurnakan dan bertarung, dan sebagian lagi pada dua Raja Kera Laut Merah. Ketika dia bereaksi, itu sudah terlambat. Yang paling penting adalah dia memperbaiki dan melawan tentara kekaisaran menghabiskan terlalu banyak kekuatan jiwa dan langit. Tidak hanya reaksinya yang sedikit lambat, tetapi bahkan aksi menghindarnya pun jauh lebih lambat. Ketika yang kuat saling bertarung, pertarungan seringkali terjadi secara instan. Terkunci. Raja Kera Madan ingin mundur, tetapi Suzimo bergegas keluar dari kaisar yang bertarung, lebih cepat, dan menembak seperti guntur. Banyak Raja Monyet Kuda melihat sosok Cian turun dari langit, dan langsung menamparkan penutup surgawi Raja Monyet Kuda itu, dan langsung menghancurkan kepalanya, roh primordial mati, dan tubuhnya jatuh di tempat. Raja-Raja Monyet Kuda tidak bereaksi untuk sementara waktu, sedikit heran, dan sedikit terkejut. Ini adalah Raja Puncak. Sama seperti ini, dia ditampar sampai mati oleh telapak tangannya, dan dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menghindar atau melawan. Itu dia. Segera setelah sosok Cian itu muncul, Raja Kera Laut Merah dan Raja Kera Madan memperhatikan mereka dan mengenali Suzimo untuk pertama kalinya. Lagi pula, mereka berdua terpelihara dengan baik dan penuh, sehingga mereka dapat mendeteksi kelainan untuk pertama kalinya. Apalagi keduanya sangat dekat dengan Raja Kera Madan. Jika keduanya bersedia membantu satu sama lain, mereka mungkin tidak memiliki kesempatan. Hanya saja pikiran lain melintas di benak mereka pada saat yang bersamaan. Bunuh dengan pisau. Biarkan Suzimo ini membunuh Raja Monyet Madan, dan satu orang lagi akan berbagi harta di dalamnya, dan Kaisar yang bertarung juga akan jatuh ke tangan mereka. Mereka berdua diam-diam sadar, dan sedikit ragu, Raja Monyet Madan sudah mati. Di depan keduanya, Suzimo dikejutkan sampai mati oleh telapak tangannya. Melihat kematian Madan Howo Wang, keduanya diam-diam senang, tetapi tidak ada yang terungkap di permukaan. Oh! Raja Kera Laut Merah memandang tubuh Suzimo, mengangkat alisnya sedikit karena terkejut, dan berkata, kamu benar-benar melangkah ke langit gua. Butuh lebih dari 200 tahun untuk menemukan kesempatan menjadi raja, tentu saja sangat cepat. Tapi Raja Kera Laut Merah tidak terkejut dengan ini. Tetapi di lingkungan khusus ini, tanpa vitalitas langit dan bumi, bagaimana Suzimo ini mendapatkan kekuatan yang cukup untuk menyerang gua surga. Iya, itu pasti warisan dan harta yang ditinggalkan oleh Kaisar yang bertarung saat itu. Memikirkan hal ini, hati Raja Kera Laut Merah berapi-api, dan dia masih tidak merasakan krisis sedikitpun. Menurut pendapatnya, bahkan jika Suzimo masuk ke dalam gua, apa yang akan terjadi? Hanya Xiao Cheng Dong Tian, seorang raja biasa, dia bisa menginjak-injaknya sampai mati hanya dengan satu kaki. Berani membunuh orang-orangku, binatang kecil itu akan hidup dan mati. Seorang raja biasa dari Klan Monyet Kuda ingin menunjukkannya, berteriak keras, membawa tongkat panjang, menopang sisi gua, dan membanting ke arah Suzimo dengan agresif. Transformasi Monyet belum berakhir. Jika prajurit Kaisar yang bertarung disempurnakan oleh Raja Klan Monyet Kuda di luar, Suzimo khawatir hal lain akan terjadi. Dia melangkah ke dunia gua, dan hendak mencoba metode dunia gua, jadi dia tidak lagi ragu-ragu, bergegas keluar dari Kaisar yang bertarung, dan segera memecahkan Raja Puncak terdekat. Suzimo hendak membunuh Scarlet si Monkey King dan Ma the Monkey King, tetapi melihat sesosok muncul dari tusukan diagonal. Raja Monyet Kuda lain menatapnya, mengutup di mulutnya, dan membunuhnya. Memegang tongkat panjang, Raja Monyet Kuda ini turun dari langit, menghancurkan gunung dengan kekuatannya, dan jatuh dengan kepalanya, dan langit gua di belakangnya ditekan, dan momentumnya seperti pelangi. Bab 3036 Suzimo berdiri di sana, memandangi Raja Monyet Kuda yang telah terbunuh. Pada saat ini, dia memiliki banyak cara untuk melepaskan jarak dekat, roh primordial, darah, senjata ajaib, boneka. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, Suzimo masih memilih untuk berkorban ke langit. Meskipun dia berhasil memadatkan lima gua, dia masih tidak tahu berapa banyak kekuatan tempur yang bisa diberikan setiap gua, dan apa yang akan terjadi pada gua-gua kecil lainnya. Karena penasaran, di belakang Suzimo, sebuah gua kecil disanggah. Di langit gua kecil ini, ada awan tiga warna merah, biru, dan ungu, dan langit penuh bintang, menyelaukan, dan ada kilat dan guntur, badai dahsyat dan hujan. Sianmen Dong Tian. Gemuruh. Yang mengejutkan semua orang yang hadir adalah bahwa langit gua kecil Suzimo baru saja muncul, dan langit gua kecil Raja Monyet Kuda di udara sudah mulai runtuh. Itu benar-benar hancur, dan dalam sekejap mata, itu berubah menjadi fragment langit yang tak terhitung jumlahnya. Tanpa perlindungan Siao Dong Tian, sosok Raja Monyet Kuda belum mendarat, dia dipukuli oleh cahaya bintang yang meledak dari Sianmen Dong Tian, dan darah menetes. Sebelum dia bisa melarikan diri, kilatan cahaya listrik lain menimpanya. Raja Monyet Kuda langsung musnah, tanpa tulang tersisa. Ini. Raja-Raja Monyet Kuda tanpa sadar membuka mulut mereka dan tampak ngeri. Kesenjangannya terlalu besar. Suku ini bahkan tidak menyentuh sudut pakaian Suzimo, dan sosoknya masih di udara, jadi dia dipukuli sampai mati. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, Raja Monyet Kuda bahkan berpikir bahwa apa yang diringkas Suzimo adalah langit gua yang besar. Hal yang sama adalah langit gua kecil, tetapi di depan langit gua gerbang peri yang didukung oleh Suzimo, langit gua Raja Monyet Kuda sangat rentan, rapuh seperti kertas. Jangankan mereka. Bahkan Suzimo sendiri terkejut. Namun tak lama kemudian, dia kembali tenang. Xianmen Dong Tian, bagaimanapun, memiliki kode rahasia tabu seperti Sanxing Yukai sebagai dasarnya, dan menggabungkan banyak latihan kelas atas. Di langit gua, ada Rune Dao Fakuat yang tak terhitung jumlahnya. Raja Monyet Kuda di sisi yang berlawanan hanya melepaskan langit gua kecil, bagaimana bisa dibandingkan dengan langit gua gerbang peri. Scarlet si Monkey King mengerutkan kening, samar-samar merasa bahwa Suzimo ini tampak agak rumit. Membunuh. Sebelas Raja Biasa yang tersisa dari klan Monyet Kuda bereaksi dengan cepat, marah, berteriak, dan pada saat yang sama menembak, melepaskan gua kecil mereka sendiri. Ledakan, ledakan, ledakan. Sebelas langit gua kecil terselubung, ingin menghancurkan langit gua gerbang peri. Tapi Xian Men Dong Tian tetap tidak tersentuh, dan Suzimo tidak terluka di bawah amplop Xian Men Dong Tian. Tidak hanya itu, Rune Dao Fa melonjak keluar dari langit gua gerbang peri, sebaliknya, membuat langit gua sebelas runtuh dan bahkan menunjukkan tanda-tanda runtuh. Apa? Empat Raja tak tertandingi dari suku Monyet Kuda terkejut dan wajah mereka serius. Bahkan sebelas gua kecil tidak dapat menahan gua orang ini. Raja Kera Laut Merah sepertinya memikirkan sesuatu, matanya cerah. Tampaknya anak ini telah mendapatkan banyak manfaat dalam memerangi tentara Kaisar, di antaranya harus ada rahasia tabu. Jika bukan karena ini, langit gua kecil anak ini tidak akan begitu kuat. Klik. Retakan sudah mulai muncul di gua kecil sebelas Raja Kera Biasa Suku Kuda. Raja-raja Monyet Kuda ini menatap dengan ekspresi ngeri. Jelas itu adalah penyatuan sebelas gua dan langit, tetapi itu seperti langit gua Suzimo menekan sebelas raja mereka. Ledakan, 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 ledakan. Melihat bahwa keempat raja yang tiada taranya tidak senang, mereka dengan cepat menopang gua besar mereka masing-masing dan menekannya. Jika Anda tidak bergerak lagi, raja biasa dari klan Monyet Kuda harus mati beberapa kali lagi. Empat langit gua besar muncul pada saat yang sama, meledakan kekuatan langit gua yang sangat menakutkan, terus-menerus memengaruhi langit gua Sianmen. Rune Daova di langit gua Gerbang Peri secara bertahap meredup dan sangat ditekan. Namun demikian, fondasi gua Sianmen masih ada dan belum runtuh. Apakah masih bisa didukung? Empat raja tak tertandingi dari klan Monyet Kuda diam-diam terkejut dan mata mereka lebih membunuh. Ras manusia ini baru saja melangkah ke alam langit gua dan langit gua kecil yang kental sudah sangat menakutkan. Jika dia diizinkan untuk melanjutkan kultivasi dan pengembangannya, dan menunggunya untuk melangkah lebih jauh dan memadatkan gua besar, apakah itu sepadan? Empat raja tak tertandingi, ditambah sebelas raja biasa, total lima belas gua besar dan kecil, pada saat yang sama, mereka menggunakan kekuatan mereka untuk melenyapkan Rune Tau Sian Men Dong Tian dan memenggal kepala Su Zimo. Dari awal hingga akhir, Su Zimo tampak tenang. Dia bahkan tidak mencoba untuk melakukan serangan balik dengan sengaja, tetapi dengan hati-hati merasakan kekuatan di langit gua gerbang peri dan kontras satu sama lain. Kamu terlalu lemah. Pada saat ini, Su Zimo menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata dengan ringan. Segera setelah itu, di sisi lain langit gua Sian Men, kehampaan runtuh secara aneh di bawah mata semua orang, dan langit gua kecil sekali lagi terkondensasi. Langit gua kedua terwujud. Mendesis. Melihat pemandangan ini, bahkan Raja Kera Laut Merah dan Raja Kera Amade mengubah wajah mereka. Ras manusia ini benar-benar mengolah dua surga gua ketika melangkah ke alam surga gua. Di langit gua kedua, Dewa dan Buddha yang kuat muncul, makan dengan tangan bersama, merendahkan, menatap 15 Raja Monyet Kuda di sekitarnya, melantunkan suara sansekerta yang luas di mulut mereka. Di langit, banyak teratai biru turun, dan di tanah, ada juga banyak bunga teratai emas abadi. Mahal. Mengaum. Di sekitar Buddha, naga melayang, berhala dikelilingi, mengaum ke langit. Penglihatan seperti ini, apalagi Raja Biasa yang hadir, Raja yang tiada taranya, bahkan Raja Kera Laut Merah dan Raja Kera Amade terkejut. Gua macam apa ini? Meskipun langit gua puncak mereka sangat kuat, tidak ada anomali seperti itu yang terwujud. Para Buddha bermanifestasi, suara sansekerta bergema, naga mengaum, langit runtuh dengan kacau, dan tanah melonjak dengan teratai emas. Gua Buddha ada di sini. Bunyi Buddha sansekerta dan auman gajah naga terdengar di seluruh jalan menuju Deng Tian. 15 Raja Monyet Kuda yang mengelilingi Suzimo adalah yang paling terkena dampak. 11 Raja Biasa Pertama, dibawah pengaruh tanda Tausian Mendong Tian, sudah agak tidak dapat mendukung mereka dan diregangkan. Biara Buddha kedua ini turun, suara sansekerta baru saja terdengar, 11 gua kecil runtuh. Tidak hanya mereka, tetapi bahkan langit gua besar dari 4 Raja yang tak tertandingi, terus-menerus bergetar, redup dan runtuh, dan dapat runtuh kapan saja. Hanya saja 2 gua kecil itu begitu kuat. Orang ini tidak bisa tinggal. Raja Kera Laut Merah berteriak pelan, tidak lagi ragu-ragu, maju selangkah, dan langsung mendukung Gua Zogchen. Di belakangnya, lautan darah merah muncul, megah, memancarkan aura tirani, dan kekuatan gua tak tertandingi. Untungnya, kita berdua ada di kota. Raja Kera Mada juga diam-diam bersuka cita, dan berkata dengan suara yang dalam, itu harus dibunuh hari ini. Tapi tunggu sebentar. Mereka melihat adegan yang paling berkesan dan mengejutkan dalam hidup mereka. Bab 3037 17 Raja Monyet Kuda yang tersisa menembak pada saat yang sama, Raja Kera Laut Merah dan Raja Kera Kuda demenopang sebuah pesta untuk menyelesaikan gua dan mengepung Su Zimo di tengah. Kekuatan kedua gua Zogchen ini sangat ganas, lautan darah mengamuk, dan ombaknya sangat deras. Di antara makhluk dari 10 ribu ras, ada banyak yang memanfaatkan metode api dengan baik, tetapi yang paling kuat adalah Shen Feng, keluarga Shen Huang, dan Naga Lilin di keluarga Naga. Ada juga banyak orang yang pandai menggunakan air, yang terkuat harus milik suku Kun. Tapi sebagai garis keturunan Monyet Kuda, garis keturunan yang paling kuat, Monyet Kuda Akajiri, selain akrab dengan Yin dan Yang, mereka juga secara alami dekat dengan air, mereka tidak lebih lemah dari suku Kun dalam mengendalikan air dan melindungi air. Di sekitar Su Zimo, kabut air memenuhi langit, menutupi langit, membalikkan dan menekan dua gua kecil gerbang abadi dan gerbang Buddha. Bagaimanapun, Zogchen lah yang telah menyelesaikan gua itu, dan kesenjangan kekuatan antara gua itu dan gua kecil itu terlalu besar. Meskipun Xian Men Dong Tian dan Buddhisme Dong Tian didasarkan pada misteri terlarang dan kental, mereka tidak dapat menahan dampak Zogchen. Terlebih lagi, ada lebih dari selusin raja biasa, raja tak tertandingi bersama-sama mengepung. Berderak. Ada suara aneh di surga Xian Men dan Buddhisme, dan runetawisme cerah dan gelap, dan bahkan Kisan Xing berangsur-angsur runtuh, dan bintang-bintang redup. Para Buddha diselimuti lapisan uap air, bahasa sansekerta berbunyi sebentar-sebentar, teratai hijau dan teratai emas terkontaminasi dengan kekuatan langit gua raja kera laut merah, dan kekuatan mereka sangat berkurang. Kesempurnaan agung diringkas oleh raja kera laut merah. Laut merah yang bergelombang di gua itu kotor dan jahat, dan bahkan lebih mudah untuk menghancurkan harta spiritual dan menghancurkan gua. Langit gua Xian Men dan langit gua Buddha bergetar hebat dan sepertinya runtuh kapan saja. raja kera laut merah melihat bahwa situasinya telah selesai, dan kemudian santai, menatap Suzimo yang terperangkap di tengah, dengan ekspresi mengejek di wajahnya, dan berkata, memang kuat untuk memadatkan langit gua ganda. Itu bisa disebut mengejutkan kuno dan modern. Haha, namun, di mata raja ini, kamu masih terlalu lemah. Kalimat ini dikembalikan ke Suzimo oleh raja kera laut merah. Mademangki King juga mencibir, dan berkata, Dong Tian Xiao Cheng dan Dong Tian Kesempurnaan, bagaimanapun, ada dunia yang berbeda. Apakah menurut Anda dua hari gua kecil dapat menggantikan celah ini? Menghadapi ejekan dari dua raja puncak, ekspresi Suzimo tenang, tetapi dia berkata dengan lemah, oh, kalau begitu ada tiga. Raja-raja monyet kuda di sekitarnya tertegun sejenak, dan tidak mengerti arti kata-kata Suzimo untuk sementara waktu. Hanya saja mereka selalu menyimpan jejak raguan di hati mereka. Saya tidak mengerti mengapa umat manusia ini masih bisa begitu tenang dan tenang dalam situasi seperti itu, dan tidak ada kepanikan di wajahnya. Ledakan. Pada saat ini, kekosongan di sekitar Suzimo runtuh lagi, dan ada suara keras. Ini adalah upil raja monyet laut merah tiba-tiba menyusut, menatap kehampaan yang runtuh, sebuah pikiran mengerikan melintas di benaknya. Apakah itu langit gua kecil ketiga? Bagaimana itu bisa terjadi? Makhluk-makhluk dari semua ras telah berlatih, melangkah ke dalam gua dan memadatkan dua gua, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Adakah yang bisa menyingkat tiga gua kecil? Selama berabad-abad, saya belum pernah mendengar situasi ini. Raja monyet laut merah tidak bisa mempercayainya. Tetapi pada saat berikutnya, di bawah tatapan raja-raja monyet kuda, membawa lebih dari selusin gua besar dan kecil, penindasan gua oleh Zogchen, gua kecil ketiga Suzimo berevolusi. Dua belas raja iblis meraung ke langit, roh iblis mereka melonjak, dan semangat juang mereka berguling. Ada juga empat binatang suci besar yang memancarkan keagungan tertinggi, mata mereka dingin, menyaksikan raja-raja monyet kuda di sekitarnya. Demon gate kev sky terwujud. Langit gua kecil ketiga dilepaskan, dan tekanan pada langit gua Xianmen dan langit gua buddhisme sangat berkurang dan secara bertahap stabil. Tentu saja, runetauisme dari tiga gua kecil, dibawa pengaruh lebih dari selusin gua besar dan kecil, dan dua gua Zogchen, masih dalam keadaan tertekan, dan sulit untuk melakukan serangan balik. Terlebih lagi, Scarlet Sea Monkey King masih darah Scarlet Horse Monkey, dan Zogchen yang kental penuh dengan gua, dan kekuatannya jauh melampaui level yang sama, yang sama sekali tidak mudah. Namun, adegan ini benar-benar menakjubkan. Raja monyet laut merah, Raja keramadhan yang lainnya semuanya terkejut, kaget di hati mereka, dan kaget di mata mereka. Setelah umat manusia ini melangkah ke dalam gua, tiga gua kecil tiba-tiba mengembun. Jangan bicara tentang mereka, jika masalah ini menyebar, itu bahkan akan menyebabkan kejutan besar dan kegemparan di antara semua makhluk dari tiga ribu alam. Begitu dia melangkah ke langit gua, dia memadatkan tiga langit gua kecil melawan delapan belas raja, di antaranya ada empat raja yang tak tertandingi dan dua raja puncak. Kekuatan tempur semacam ini benar-benar tidak bisa disebut karakter, lemah. Bahkan Raja Kera Laut Merah ingin mengatakan sesuatu yang konyol, tetapi dia tidak percaya diri saat ini. Untungnya, ketiga gua kecil itu tidak terlalu mengancam mereka. Raja Kera Laut Merah menghela nafas lega dan diam-diam mengatakan kebetulan. Untungnya, lebih banyak orang telah dibawa keluar kali ini, jika dia mengejar dan membunuh dirinya sendiri, saya khawatir hasilnya tidak dapat diprediksi. Gua kecil ketiga Suzy Moe di langit, memancarkan semangat perang, semua raja monyet kuda tampaknya sudah saling kenal. Niat bertarung semacam ini bahkan lebih kuat daripada niat bertarung pada mereka. Lebih penting lagi, iblis di langit gua kecil ini terlalu kuat. Tekanan darah yang dipancarkan oleh empat binatang suci besar, selain monyet kuda merah, dapat menahan beberapa, raja monyet kuda biasa merasakan semacam ketakutan dan aliran darah. Beginilah cara garis keturunan ditekan. Beberapa raja biasa dari klan monyet kuda memandang Suzy Moe dengan sedikit ngeri. Bahkan empat raja yang tak tertandingi memiliki sedikit rasa takut di wajah mereka. Raja monyet made melihat bahwa mereka masih mengendalikan situasi dan berada di atas angin, dan ekspresinya sedikit meredah. Tetapi ketika dia melihat banyak raja monyet kuda di sekelilingnya difoto oleh tiga gua kecil Suzy Moe, dia tidak bisa menahan rasa kesal dan berteriak tiga gua kecil tidak lebih dari milikmu. Seorang raja manusia yang telah menjadi seorang pemuda, itu bisa membalikkan langit. Apapun yang lemah, Anda tidak dapat melemahkan momentum Anda. Apakah itu? Suzy Moe mengangkat alisnya sedikit dan berkata dengan ringan, kalau begitu ada empat kursi. Begitu suara itu jatuh, kekosongan di sekitarnya runtuh lagi. Apa? Selusin raja klan monyet kuda yang tersisa penuh dengan kengerian, menyaksikan adegan ini dengan tak percaya, berseru kaget. Langit gua kecil keempat terwujud. Dibandingkan dengan tiga gua kecil sebelumnya, gua kecil ini tidak mengeluarkan banyak suara, tetapi sangat sunyi dan sunyi, sunyi dan tak bernyawa. Hanya ada satu makam, dan pedang panjang adalah monumen, yang disisipkan di makam. Tetapi setelah langit gua kecil ini terwujud, semua raja krakuda yang hadir mencium bau kematian yang kuat. Seolah-olah kuburan di langit gua ini disiapkan untuk mereka. Dalam kegelapan, tampaknya ada kekuatan misterius yang ingin menyeret mereka ke makam gua kecil dan mengubur mereka. Makam pedang luo besar datang, dan empat gua kecil muncul pada saat yang sama, dan situasinya segera terbalik. Raja biasa dari klan monyet kuda, seukuran gua raja yang tiada tarannya, mulai bergetar hebat, seolah kewalahan, dan akan runtuh kapan saja. Hanya raja monyet laut merah dan raja keramade yang dapat melakukan yang terbaik untuk mendukung. Empat, empat kursi. Raja monyet made sudah pucat ketakutan, bibirnya bergetar dan suaranya bergetar. Made, tutup mulut mu laosu. Ketika raja keramade laut merah mendengar raja monyet made berbicara, dia sangat takut sehingga dia sangat bersemangat sehingga dia berteriak dan memelototinya, ingin naik dan menutup mulutnya. Setiap kali made berbicara dan mengolok-olok, Suzimo ini keluar dari gua, dan jika ini terus berlanjut, mereka semua akan mati di sini. Sayangnya, raja keram laut merah masih selangkah lebih lambat. Empat kursi tidak akan berfungsi, saya harus memiliki lima kursi. Suara Suzimo terdengar lagi. Bab 3038. 8. Kekosongan di samping empat gua kecil runtuh lagi. Gua kecil kelima terwujud. Yin dan Yang Dong Tian. Xiao Dong Tian kelima baru saja mengungkapkan hantu, dan raja-raja biasa di sekitarnya tidak dapat lagi mendukungnya, dan Xiao Dong Tian mulai runtuh. Ketika langit gua Yin dan Yang sepenuhnya terwujud, langit gua besar dari empat raja yang tak tertandingi juga runtuh secara langsung. Jika bukan karena kesempurnaan besar dari dua raja puncak, raja monyet laut merah dan raja kuda dekera, untuk melawan sebagian besar kekuatan dari lima gua kecil, raja biasa dari monyet kuda ini, yang tiada tarahnya raja, akan segera dikalahkan oleh langit gua Suzimo. Kekuatan terkejut sampai mati. Suzimo dikelilingi oleh lima gua kecil, memanifestasikan berbagai penglihatan, rune tau mempesona, momentumnya luar biasa, dan itu seperti dewa. Pikiran dan semangat juang sebelas raja biasa dari klan monyet kuda juga runtuh dengan runtuhnya gua, dan mereka tidak punya niat untuk bertarung lagi. Tetap di sini sebentar, dan luka mereka akan bertambah parah. Sebelas raja biasa dari suku monyet kuda masing-masing berteriak, dengan ekspresi panik, menyaret tubuh mereka yang terluka parah, dan melarikan diri ke jalan asli. Jangan lari! Raja monyet laut merah berteriak dengan marah. Tapi hidup dipertaruhkan, siapa yang bisa peduli pada orang lain? Bahkan, tidak hanya sebelas raja biasa, tetapi bahkan dia sendiri memiliki keinginan untuk mundur. Lima gua kecil muncul, dan kesempurnaan agung Raja Keramade sudah menunjukkan tanda-tanda keruntuhan. Langit gua laut merahnya tidak bisa bertahan lama. Ketika empat raja tak tertandingi dari suku monyet kuda melihat ini, hati mereka terguncang dan mereka siap untuk mundur. Perang! Pada saat ini, di ujung jalan menuju langit, tiba-tiba ada teriakan memekahkan telinga, memancarkan semangat juang yang mengerikan, dan langsung menuju ke langit. Suzimo akhirnya menunjukkan senyum di wajahnya ketika dia mendengar suara ini. Monyetnya keluar! Saya melihat sosok tinggi dan kekar tiba-tiba terbang keluar dari prajurit dewa pertempuran yang kokoh dan besar itu, dengan lengan yang sangat panjang, mata berdarah, meteor yang melangkah, melewati Suzimo dan yang lainnya, menuju sebelas yang melarikan diri. Raja monyet kuda mengejar dan membunuhnya. Monyet sangat pintar. Dengan warisan kaisar yang bertarung, dan integrasi empat garis keturunan, tingkat kultifasinya juga telah menembus hingga selesainya periode Dongsu. Hanya satu langkah dari dunia gua. Tetapi bagaimanapun juga, itu masih hanya roh sejati, dan hampir tidak ada peluang untuk menang melawan raja yang tak tertandingi, Raja Puncak. Terlebih lagi, saat ini Suzimo berada di atas angin, yang harus dia lakukan adalah meninggalkan sebelas raja biasa yang melarikan diri. Faktanya, Suzimo berencana untuk melakukan upaya habis-habisan untuk membunuh Raja Kera Laut Merah dan yang lainnya, dan pada saat yang sama melepaskan enam Dewa Ding Liu Jiya untuk mengejar dan membunuh sebelas raja monyet kuda yang tersisa. Tetapi melihat monyet itu menerobos, dia tidak menawarkan cara lain. Bukannya dia sengaja menjaga tangannya, tetapi monyet itu telah menekan terlalu banyak kemarahan di hatinya selama bertahun-tahun, tetapi dia membunuh klan monyet kuda di klan Kera Darah, dan dia tidak mendapatkan katarsis sama sekali. Tapi sekarang, monyet itu telah menerima semua warisan dari kaisar yang bertarung, dan telah menggabungkan empat garis keturunan, dan kekuatan tempurnya telah meroket. Kebetulan mengambil sebelas raja monyet kuda yang melarikan diri untuk memberikan ventilasi untuk mencoba kekuatan tempur mereka sendiri. Jika monyet dalam bahaya, dia akan membantunya tepat waktu. Meskipun jalan Deng Tian lebar, tidak ada arah lain, tidak ada persimpangan jalan, dan tidak ada tempat untuk bersembunyi. Saya melihat monyet turun dari langit, matanya melebar, dan jiwa perang setinggi seribu meter tiba-tiba naik di belakangnya, persis sama dengan gerakannya, mengangkat kakinya dan turun dengan ganas. Dua raja monyet kuda yang melarikan diri tiba-tiba merasa hitam di depan mereka, dan tanpa sadar mengangkat kepala mereka, hanya untuk melihat bayangan besar yang diselimuti bayangan, menutupi langit dan matahari. Di bawah keterkejutan pikiran mereka, keduanya mengangkat tangan dan mengangkat tangan untuk melawan. Ledakan, ledakan. Dua suara keras. Sosok dua raja monyet kuda butuh beberapa saat, dan saat berikutnya, ada suara retak tulang dari tubuh, dan monyet menginjak daging secara langsung, roh primordial mati, dan kematian menghilang. Dan monyet itu mengangkat tangannya tinggi-tinggi, dengan tangan besar berbulu menutupi langit, seolah-olah memegang sesuatu yang imajiner, dia menabrak raja-raja monyet kuda yang melarikan diri di depannya. Adegan ini agak aneh. Tidak ada apa-apa di tangan monyet itu. Masih ada jarak antara dia dan kelompok raja monyet kuda yang melarikan diri, sehingga gerakan itu jatuh dan tidak melukai siapapun sama sekali. Tetapi pada saat ini, ada getaran hebat di ujung jalan Deng Tian. Gemuruh. Saya melihat pilar batu hitam pekat yang tebal dan besar naik dari jurang langit berbintang, berubah menjadi cahaya hitam, dan langsung sampai ke tangan monyet. Lawan Kaisar Prajurit Kaisar perang-perang ini awalnya sangat kuat, seperti pilar batu ke langit. Tetapi ketika jatuh di tangan monyet, itu telah berubah dan menyusut, dan itu hanya cocok dengan ruang di mana tangan monyet dipegang, yang tidak buruk sama sekali. Tepat ketika monyet itu turun dari langit, mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan menghancurkannya, tentara pertarungan kaisar jatuh di telapak tangannya. Di atas tongkat, kata, Do San, dimanifestasikan, meledak dengan cahaya kemasan. Beberapa raja monyet kuda yang melarikan diri melihat kembali pemandangan ini dan sangat takut sehingga mereka buru-buru mengorbankan harta roh mereka, ingin melawan serangan ini. Tetapi bahkan jika kaisar prajurit hancur, mereka tidak bisa dihancurkan. Dengan darah monyet, semangat pertempuran, dan peningkatan kekuatan bertarung delapan kali lipat di Do Zanyu, itu benar-benar tak tertahankan, menghancurkan segalanya. Ledakan. Suara keras. Enam raja monyet kuda biasa langsung dihancurkan menjadi sepotong daging oleh tongkat yang jatuh dari langit, berceceran darah, dan mati. Jika kedua belah pihak bermain normal, hasilnya tidak dapat diprediksi, dan tidak akan mencapai titik ini. Bahkan jika monyet bisa menang, itu akan menghabiskan banyak uang. Hanya saja langit gua kecil dari kelompok raja monyet kuda ini dihancurkan oleh Su Zemo, kehilangan dukungan terkuat. Satu persatu terluka parah, dan kekuatan tempur sangat berkurang, mereka tidak bisa menahan monyet yang memegang pertempuran dan melawan tentara kaisar, menerobos penghalang, dan dalam kondisi puncak mereka. Monyet itu keluar, jatuh dari langit, diinjak-injak sampai mati dua raja biasa, dan membunuh enam raja monyet kuda dengan satu tongkat. Hanya dalam satu tembakan, delapan raja biasa dari klan monyet kuda terbunuh. Setelah mendarat, Su Zemo melirik ke sana dan mau tidak mau melihat sesuatu yang tidak normal. Dalam pertemuan kebetulan ini, tingkat kultivasi monyet telah meningkat dibandingkan sebelumnya. Tapi ini bukan perubahan terbesar. Perubahan terbesar datang dari penampilannya. Sosok monyet terlihat jauh lebih kuat dari sebelumnya, dan lengannya lebih panjang. Jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda dapat melihat bahwa sebenarnya ada sepasang telinga di kedua sisi pipi monyet. Sebanyak empat telinga, sedikit bergerak, sangat fleksibel. Apalagi, permukaan tubuh monyet yang tidak berambut, tampak agak kasar, seperti membatu. Mata monyet itu penuh dengan darah. Tetapi di bawah cahaya darah, pupil kiri dan kanan masing-masing akan menunjukkan kecemerlangan hitam dan putih. Ini, mata Yin dan Yang. Dengan gerakan di hati Su Zemo, dia samar-samar menebak alasan perubahan monyet itu. Ada sebelas raja biasa dari suku krakuda yang melarikan diri. Monyet itu membunuh delapan orang, tetapi sebenarnya ada tiga yang tersisa. Hanya saja beberapa dari ketiga orang ini pandai dalam metode penyembunyian tertentu, dan beberapa menggunakan senjata spiritual untuk menyatukan dan menyembunyikan perbuatan mereka. Bab 3039. Meskipun perbuatan ketiga raja monyet kuda ini tersembunyi, mereka tidak bisa bersembunyi dari persepsi Su Zemo. Dia hendak mengingatkan monyet itu dengan keras, tetapi melihat bahwa mata monyet itu cerah, matanya hitam dan putih, seolah-olah dia bisa melihat menembus kehampaan dan menyingkirkan semua rintangan. Sosok salah satu raja krakuda tiba-tiba muncul di hadapannya. Perang. Monyet itu berteriak, mengangkat kaisar yang bertarung, dan menghancurkannya ke arah posisi raja monyet kuda dengan aura yang menakutkan. Raja monyet kuda, menggunakan metode rahasia untuk menyembunyikan perbuatannya, perlahan-lahan bergerak ke kejauhan dengan tenang, di mana dia berpikir untuk mengekspos dirinya begitu cepat. Ada teriakan menggelegar di telinga, dan raja monyet kuda tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, reaksinya agak lambat, dan dia dihancurkan sampai mati oleh monyet. Sama seperti monyet menembak raja monyet kuda, di belakangnya, sesosok muncul, tetapi itu adalah raja monyet kuda yang lain. Melihat bahwa para anggota klan menyembunyikan perbuatan mereka dan tidak dapat melarikan diri dari pengejaran monyet, orang ini memutuskan untuk mengambil risiko dan berjuang mati-matian. Selama monyet ini terbunuh, dia masih akan memiliki kesempatan untuk hidup. Monyet itu menghancurkan raja monyet kuda di depan dengan tongkat, dan di belakangnya, raja monyet kuda lain muncul, dan juga mengambil tongkat panjang dan menghancurkan penutup roh langit monyet. Keduanya menembak hampir bersamaan. Meskipun raja kuda kehilangan gua, menderita luka berat, dan hampir pingsan tubuhnya, dia masih memiliki penglihatannya, dan waktu tembakannya sangat cerdas dan sempurna. Monyet itu menabrak raja monyet kuda di depannya, sudah terlambat untuk menghindar dan dia hanya bisa memiringkan kepalanya sedikit. Bisa. Tongkat itu mengenai bahu monyet dengan keras, dan ada suara keras. Suara semacam ini agak aneh, tidak seperti memukul tubuh yang berdarah, tetapi seperti memukul batu yang sangat keras. Raja kuda menggoyangkan tangannya, tongkat panjangnya melambung tinggi, dan dia tidak bisa menahannya, tangannya mati rasa, dan ekspresinya terkejut. Monyet itu juga terhuyung-huyung dan menyeringai kesakitan, tetapi matanya dipenuhi kegembiraan. Rambut panjang di bahunya dipukul ke bawah, memperlihatkan kulit kasar yang hampir membatu di dalamnya. Tongkat ini benar-benar menyakitinya, tetapi tidak melukai tulangnya. Mata Yin dan Yang yang dilepaskan tadi merupakan warisan dari darah kera kuda Akasiri. Metode rahasia untuk membatukan daging dan darah barusan diwarisi dari monyet batu lingming. Tentu saja, alasan utamanya adalah bahwa Raja Kera kuda yang menembaknya kehilangan langit, menderita kehilangan vitalitas dan darah yang parah, dan melemahkan kekuatan tempurnya. Kalau tidak, Monyet tidak akan berani membawanya secara fisik. Dia memang menerima memori warisan dari empat garis keturunan terkuat dari empat suku kera, tetapi dia belum sepenuhnya menyerap dan mencernanya, dan berkultivasi dengan sukses besar. Hei! Monyet itu menoleh, menyeringai pada Raja Monyet Kuda, dan bergegas ke depan, darahnya melonjak, dia mengambil tongkat panjang, dan membantingnya. Ribuan roh pertempuran Zhang mengikuti seperti bayangan, hanya beberapa tongkat yang dihancurkan, Raja Monyet Kuda tidak bisa menahannya, dipukuli sampai berkeping-keping, dan mayatnya ada di tempat. Ada satu kuda Raja Monyet yang tersisa. Monyet itu mengedarkan mata Yin dan Yang dan berpatroli di sekitar, tetapi tidak menemukan kelainan. Tapi keempat telinganya bergerak ringan, seolah menangkap sesuatu, jari-jari kakinya mengarah ke tanah, sosoknya sangat gesit, dan dia segera datang ke tumpukan tulang. Saya melihat monyet itu mengulurkan tangan besarnya, menusuk tumpukan tulang dengan keras, dan meraih Raja Biasa terakhir dari klan Monyet Kuda langsung dari dalam. Dukun Monyet itu tertawa, memegang tenggorokan orang itu di satu tangan, dan memegang tongkat panjang di tangan lainnya, langsung menghancurkan penutup roh surgawi Raja Monyet Kuda, roh primordial mati, dan dia mati di tempat. Pengejaran ini memakan waktu yang sangat singkat, dan dapat digambarkan sebagai sederhana dan rapi, tanpa kecerobohan. Perang lompatan katak semacam ini tidak membuktikan apapun. Bagaimanapun, kekuatan tempur 11 Raja Monyet Kuda sebagian besar telah dihapuskan oleh Suzimo. Hanya saja banyak metode yang baru saja dimanifestasikan oleh monyet benar-benar luar biasa. Di ujung jalan menuju langit, enam Raja Monyet Laut Merah, yang ditekan oleh lima gua kecil Suzimo, terkejut ketika mereka melihat pemandangan ini. Apa yang baru saja kamu lihat? Klan Kera Darah ini, dalam sepuluh napas pendek, telah berturut-turut merilis rahasia warisan Kera Darah, Monyet Kuda Merah, Kera Bertelinga Enam, dan Monyet Batu Lingming. Bagaimana bisa? Apa yang membuat mereka semakin ketakutan adalah bahwa alam kultivasi mereka jelas jauh di atas monyet sejati ini. Tetapi ketika monyet melepaskan ki dan darah mereka, mereka sebenarnya memiliki keinginan untuk menyerah dan ingin beribadah. Ini tampaknya menjadi tanda dari kedalaman jiwa dan darah, yang sulit untuk ditolak. Ketika mereka melihat monyet, mereka memiliki perasaan menghadapi atasan. Sesuatu telah terjadi. Di jantung Raja Kera Laut Merah, itu tidak lagi mengejutkan, tetapi semacam kengerian dan ketakutan. Lima gua kecil di depannya sudah membuat kulit kepalanya mati rasa. Apa yang terjadi dengan monyet yang baru saja muncul? Melarikan diri. Raja Monyet Laut Merah tidak bisa merawat wajahnya lagi, dan dengan geraman rendah, dia segera mendesak denyut nadi darah hingga batasnya, melepaskan anomali pendarahan, dan bekerja sama dengan Cihai Dong Tian, dan ingin melarikan diri dari sini. Bisakah kamu melarikan diri? Memahami niat Raja Kera Laut Merah, Su Zimo berkata dengan ringan. Dia hanya memperhatikan bahwa dia menghabiskan sebagian besar waktu untuk monyet itu, mengkhawatirkan apa yang akan terjadi padanya, jadi dia tidak berusaha keras. Sekarang, melihat bahwa Raja Kera Laut Merah ingin melarikan diri, dia mulai mendesak roh primordial, lima gua kecil memuntahkan Rune Dauva yang tak ada habisnya, mempesona, seperti gelombang laut yang mengamuk, terbalik. Ledakan. Kesempurnaan Agung Raja Kera Mada tidak dapat mendukungnya dan langsung runtuh. Sosok empat raja yang tak tertandingi juga diliputi oleh Rune Dauva dari lima gua kecil, disertai dengan lolongan yang menyedihkan, daging dan tulangnya tersapu dan berubah menjadi bubuk. Bagaimanapun, Raja Kera Mada adalah Raja Puncak, dengan tubuh darah dan daging yang kuat, tetapi lima gua kecil meletus pada saat yang sama, dan dia terkubur di dalamnya tanpa menopangnya lama. Beberapa kuburan baru telah ditambahkan ke makam Luojian besar. Raja Kera Laut Merah telah jatuh ke dalam pengepungan lima gua kecil, kekuatan gua meresap, menghancurkan segalanya, apalagi melarikan diri, itu adalah berkah untuk dapat bertahan sepuluh napas. Setelah menembus penghalang kali ini, Su Zimo baru saja melangkah ke langit gua, dan tidak pernah menggunakan langit gua kecil untuk melawan Raja. Oleh karena itu, dia tidak datang dan mengorbankan lima gua kecil, tetapi pelepasan satu per satu, dan perlahan-lahan merasakan peningkatan dan perubahan yang dibawa oleh setiap gua kecil. Sekarang monyet itu mendapat kesempatan untuk melarikan diri dari bahaya, dia tidak berencana untuk terlibat dengan Raja Kera Laut Merah. Lima gua kecil bekerja pada saat yang sama, dan Rune Tauisme memancar keluar, tak ada habisnya. Tetapi melihat sinar cahaya, ribuan sinar warna, kilat dan guntur, para Buddha dan naga, gema bahasa sansekerta, awan setan, empat orang suci yang menutupi langit, makam pedang, perpaduan yin dan yang. Kekuatan lima gua kecil meledak pada saat yang sama, dengan banyak penglihatan, dan itu terlalu menakutkan. Anomali darah Raja Monyet Laut Merah baru saja dilepaskan, itu segera runtuh. Di belakangnya, Dzogchen penuh dengan darah di dalam gua, tidak peduli seberapa kotor dan jahatnya, dia tidak dapat menahannya saat ini, dan itu mengering dengan cepat, dilenyapkan oleh Rune Dao Dharma yang tak terhitung jumlahnya. Kamu, Raja Kera Laut Merah Pucat, seolah ingin mengatakan sesuatu. Tetapi ketika surga gua cihainya runtuh, sosoknya juga terkoyak oleh lima surga gua kecil, jiwanya terbang, dan tubuhnya mati. Delapan belas raja dari klan Monyet Kuda telah diusir dari dunia kradarah. Setelah lebih dari 280 tahun, seluruh pasukan telah dimusnahkan, dan tidak ada yang hidup. Rombongan Raja Kera Kuda yang menyerahkan diri ke surga ini mati di jalan untuk naik ke langit, seolah-olah semuanya memiliki angka tertentu dalam kegelapan. Bab 3040. Empat garis keturunan telah bergabung. Tanya Su Zimo. Monyet itu menggaruk kepalanya dan berkata, itu harus menjadi perpaduan, dan dilubuk hatiku, sepertinya aku telah membangunkan sesuatu yang lain dan mendapatkan beberapa kenangan warisan yang lebih tua. Su Zimo menganggup diam-diam. Dengan kata lain, selain monyet batu lingming, monyet berdarah, monyet telinga enam, dan monyet kuda merah, monyet juga memiliki warisan lain. Dalam kasus monyet, itu harus lebih dari sekadar perpaduan empat garis keturunan. Penggabungan empat garis keturunan tampaknya telah mengalami perubahan yang lebih ajaib di tubuh monyet. Tekanan dari darah dan aura monyet membuat Su Zimo sedikit familiar. Saat itu, ketika murid keduanya Xiao Yao berada di tanah Yin dan Yang, garis keturunannya meledak, melepaskan Kun Peng Tu, dia telah melepaskan tekanan semacam ini, dan tubuh keberuntungan kelas 12 King Lian sedikit terguncang. Menurut Raja Di Kun, ini sepertinya pertanda garis keturunan, kembali ke leluhur. Tentu saja, darah monyet itu jelas belum sepenuhnya terintegrasi. Setidaknya dia hanya memiliki empat telinga. Jika itu benar-benar terintegrasi, itu harus dapat mengubah enam telinga, mendengarkan dunia, semuanya jelas. Hati monyet itu bergerak, dan prajurit kaisar yang bertarung yang hancur, yang menyusut seukuran jarum tipis, dilemparkan ke telinganya dan menghilang. Meskipun bagian dari prajurit kaisar perang yang berperang ini terfragmentasi, bagaimanapun juga itu adalah harta yang ditinggalkan oleh kaisar perang yang berperang. Di masa depan, memelihara dan memurnikan di gua monyet, mungkin bukan tidak mungkin untuk mengembalikan puncaknya. Setelah pertempuran ini, keduanya telah memperoleh banyak, dan mereka hanya membersihkan medan perang sebelum bergerak ke arah di mana jalan Deng Tian datang. Sebelum datang ke lubang hitam langit berbintang, selama mereka pergi dari sini, keduanya akan kembali ke dunia Song Qian. Monyet itu tiba-tiba berhenti, berbalik, melihat tulang-tulang dalam perjalanan ke langit, dan tidak mengatakan apa-apa. Tulang-tulang ini adalah nenek moyang dari dunia kera darah. Monyet selalu riang dan bebas dan mudah, tetapi saat ini, ada juga sentuhan kesedihan di matanya. Setelah beberapa saat, monyet itu tiba-tiba berkata, dalam warisan darah yang saya dapatkan, saya melihat beberapa gambar rusak tentang pertempuran tahun itu. Suzimo tidak berbicara, hanya mendengarkan dengan tenang. Dalam pertempuran yang berlangsung selama beberapa zaman, Raja Iblis mengatakan banyak peristiwa masa lalu. Namun, tidak disebutkan tentang kaisar yang bertarung, dan Dewa Seni Beladiri tidak punya waktu untuk bertanya. Monyet itu berkata, saat itu, para pendahulu perang menggunakan metode pertempuran untuk secara paksa membuka jalan ini ke langit, hanya untuk langsung ke langit dan memasuki surga. Di jalan untuk naik ke langit, dia menemui banyak rintangan. Dia memimpin orang-orang dalam pertempuran berdarah. Dia tidak hanya melewati ranah Fengtian, tetapi bahkan kaisar yang diturunkan Juntian tidak dapat menghentikannya. Kemudian, kaisar Juntian bergerak. Kaisar Juntian. Di mulut Iblis, salah satu dari sembilan kaisar surga yang agung. Monyet itu menunjukkan warna ingatan, dan perlahan berkata, keduanya sedang menunggu langit untuk bertarung, dan para pendahulu pertempuran selalu dirugikan, tetapi pada akhirnya, para pendahulu pertempuran merilis ekspresi terakhir, berjuang katalog. Berbicara tentang ini, Monyet itu berhenti, nadanya berangsur-angsur bermartabat, dan dia mengucapkan kata demi kata, dengan gaya ini, petarung senior mengalahkan kaisar agung Juntian, dan jalan menuju langit juga rusak. Hati Suzimo terkejut, dan matanya tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Jalan menuju Dengtian Pecah, pertarungan kaisar besar meninggal, meninggalkan warisan, ini semua yang dia lihat dengan matanya sendiri. Tapi dia tidak menyangka bahwa dalam pertempuran melawan langit, kaisar yang bertarung akan mengalahkan kaisar sembilan hari. Menurut kata-kata Iblis, sembilan kaisar agung di Istana Surgawi berasal dari dunia seribu besar, dan wilayah mereka berada di atas kaisar agung. Bahkan di dunia seribu, dibatasi oleh aturan langit dan bumi, ranahnya sangat lemah, dan kekuatan tempurnya luar biasa. Kalau tidak, itu tidak akan bergantung pada upaya bersama dari sembilan kaisar besar ini untuk memblokir dan menekan tiga ribu alam selama beberapa zaman, dan memenangkan pertempuran langit lagi dan lagi. Meski begitu, kaisar yang bertarung masih melewatkan satu. Suzimo tiba-tiba memikirkan hal lain. Menurut gambar yang dilihat monyet, kaisar Juntian sudah mati di era pertempuran. Namun pada kenyataannya, di zaman berikutnya, yaitu zaman Luotian, pengadilan Surgawi masih merupakan sembilan kaisar besar. Poin ini juga mengkonfirmasi apa yang dikatakan Raja Iblis. Dia dan sembilan patung di pelataran Surgawi keduanya abadi dan abadi. Dengan kata lain, kaisar besar Juntian pada waktu itu memang dibunuh oleh pertarungan kaisar besar, tetapi kaisar besar Juntian akan bangkit dari kematian, memulihkan basis budidaya kaisar, memasuki Juntian, dan duduk di surga. Justru karena inilah kaisar Wujian tidak membunuh kaisar Yantian dan penguasa neraka. Karena dia tahu bahwa dengan kekuatannya sendiri, dia tidak bisa sepenuhnya membunuh mereka berdua. Membunuh dua orang akan memberi mereka kesempatan untuk bangkit dari kematian. Jika keduanya dipenjarakan di neraka besar Abi, dan menahan rasa sakit tanpa henti, dalam arti tertentu, mereka akan membunuh mereka. Rahasia kehidupan abadi, Iblis tidak mengatakannya. Mungkin hanya di dunia besar jawabannya dapat ditemukan. Suzimo secara bertahap mengumpulkan pikirannya, melihat ke ujung jalan menuju langit, merasakan jauh di dalam hatinya. Meskipun kaisar Dowzan membunuh kaisar Juntian, dia masih tidak dapat mencapai langit, jadi dia hanya bisa meninggalkan warisannya di jalan menuju Deng Tian dan menunggu generasi mendatang. Bagian terakhir dari, Katalog Perang dan Pertarungan, benar-benar menakutkan. Hanya sajaranah Suzimo tidak cukup untuk memahami misterinya. Keduanya berdiri dengan kagum, diam-diam melihat jalan ke langit yang dipenuhi tulang dan darah, seolah melihat sosok yang tak terhitung jumlahnya dari klan Kera darah mengaum dan mengaum. Keduanya tampak hormat dan membungkuk dalam-dalam sebelum menyerahkan tangan mereka untuk mengucapkan selamat tinggal. Langit berbintang yang luas. Kakak, kemana kamu pergi selanjutnya? Monyet itu bertanya. Berangkat dari dunia Kera darah kali ini, dia tidak berencana untuk kembali untuk saat ini. Dia membunuh suku monyet kuda di dunia Kera darah. Jika dia kembali ke dunia Kera darah, dia mungkin menyebabkan masalah di dunia Kera darah. Memang ada tempat di hati Suzimo. Kali ini dia meninggalkan dunia pedang dan datang ke dunia Kera darah sebagai perhentian pertama, berniat untuk melihat situasi para Kera. Pemberhentian kedua adalah tempat ini. Suzimo akan berbicara, tiba-tiba ekspresinya berubah, seolah-olah dia merasakan sesuatu, dia melihat ke arah langit berbintang di sisi lain. Tidak ada apa-apa di sana, tapi Suzimo tetap menatap matanya dengan ekspresi serius. Setelah beberapa saat, langit berbintang tiba-tiba terbelah, dan seekor Kera tua keluar dari sana. Kaisar terkuat. Begitu Kera tua ini muncul, Suzimo merasakan tekanan yang luar biasa. Ini jelas aura dan paksaan yang hanya dimiliki oleh pembangkit tenaga listrik dari Kerajaan Kaisar. Untungnya, Suzimo tidak merasakan permusuhan apapun pada Kera tua ini, juga tidak mencium bahaya apapun. Monyet belum pernah melihat Kera tua ini. Tapi dia bisa melihat bahwa Kera tua ini seharusnya berasal dari dunia Kera berdarah, dan itu adalah garis keturunan Kera darah melalui lengan. Dengan basis kultivasi aslinya, tidak ada kesempatan untuk menghubungi Kera tua ini. Benar-benar takdir bahwa kalian berdua bisa lolos dari pengejaran lebih dari Selusin Raja. Kera tua itu juga menghela nafas lega ketika melihat keduanya dalam kondisi baik. Lubang hitam di langit berbintang mengisolasi segalanya, dan Kera tua itu jelas tidak tahu situasi dalam perjalanan ke langit. Sejak dua Kaisar monyet kuda dari dunia Kera darah pergi, tanpa pengawasan, Kera tua itu segera berangkat untuk mencari kedua monyet itu. Setelah waktu yang lama, dia melihat jejak fluktuasi spasial yang tidak normal, dan datang ke sini, tepat ketika dia bertemu Suzimo. Entah kenapa, setelah melihat monyet itu, Kera tua itu jelas merasa sedikit aneh, seolah-olah darahnya ditekan, dan dia sedikit tidak nyaman. Eksentrik. Kera tua itu sedikit bingung. Di antara keduanya, ada kesenjangan besar di ranah. Bahkan jika itu adalah penindasan, dia menekan monyet yang berlawanan. Kera tua itu menyapu matanya, tatapannya tiba-tiba berhenti di telinga di kedua sisi monyet, dan kemudian matanya melebar, wajahnya menunjukkan warna yang luar biasa.